Assalamualaikum Sobat-Sobat Pecinta Tanaman Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat Hari ini saya akan berbagi tentang hama tanaman keladis saya Boleh disimak ya, supaya tidak terjadi pada tanaman sobat-sobat di rumah Tapi sebelumnya, untuk sobat-sobat yang baru menemukan channel saya Maupun yang belum subscribe, subscribe dulu ya Jangan lupa juga like dan komennya Dan untuk yang sudah setia hadir, saya ucapkan banyak terima kasih Tanaman keladis atau keladiyu adalah tanaman hias daun yang memiliki tampilan cukup mencolok berkat warna dan coraknya Tapi sayangnya, serangga-serangga yang ada di sini juga menyukainya Kadang-kadang kuku-kuku yang bermain di taman saya di sini juga ikut menitipkan telur-telurnya Sehingga saat mereka menepas menjadi ulat yang merugikan tanaman hias Nah, ini dia daun yang dirusak hari ini Daun menjadi berlubang-lubang karena bagian daun dimakan oleh ulat Untung yang dirusak adalah daun yang sudah tua Sehingga saya tidak sayang untuk mengambil daun tersebut Saya akan tunjukkan daun-daun yang dirusak dimakan ulat Daun-daun yang berlubang biasanya dibaliknya ada ulat yang melekat Untung daunnya sudah kuning, bertanda tua Sehingga sekalian akan saya musnahkan atau dibuang Nah, ini daun yang dirusak Sekalian saya bisa tunjukkan Seperti apa tampilan ulatnya Ulatnya melekat erat pada tulang daun Warnanya kadang mirip dengan area tempatnya berdiam Itu caranya dia beradaptasi supaya aman Tidak diketahui oleh manusia sehingga tidak terusir Hama keladi bukan hanya ulat Tetapi juga belalang Dia akan menghabiskan daun-daun keladi seperti ini Merawat tanaman keladi tidak membutuhkan sesuatu yang khusus Namun, bukan berarti tanaman keladi terbebas dari ansaman hama dan penyakit Penyakit tanaman keladi ini perlu diwaspadai sejak kini Agar keladi masih bisa diselamatkan dan kembali tumbuh subur dan sehat Sedangkan untuk hama Seperti yang saya alami saat ini Jika daun-daunnya diserang ulat Apalagi banyak jumlahnya Harus segera ditangani Segera singkirkan hamanya Agar tidak memperparah kerusakannya Yuk kita lihat di balik daun ini Rusaknya sudah seperempat dari daun Nah, ini dia yang menyebabkan Di balik daun ini ada tiga ekor ulat Jika tidak segera disingkirkan Maka daunnya akan habis Dan tidak menutup kemungkinan Akan merambah ke bagian daun yang lain Itu pentingnya kita mengontrol tanaman hias kita ya sobat-sobat Meskipun masalahnya kelihatannya sepele Hanya bolong Tapi jika dibiarkan Akan menjadi parah Ulat yang masih kecil ini Setelah makan daun yang banyak Akan jadi besar Dan setelah besar Daya rusaknya akan semakin dasyat Hal-hal yang harus diperhatikan Agar tanaman hias kita bisa tumbuh subur Sehat dan bebas dari serangan hama Adalah juga memperhatikan sanitasi pada tanaman Contohnya dari daun-daun mati yang tidak kita bersihkan Akan menjadi sarang siput Dan siput bisa menjadi musuh tanaman Akibat dari pembusukan daun yang ditumbuhi jamur Juga bisa menyebabkan fusarium pada tanaman Fusarium adalah penyakit layu pada tanaman Sehingga tanaman tidak terlihat segar Fusarium ini adalah juga salah satu penyakit tanaman yang paling merusak pada keladi Karena penyebarannya selama periode musim panas Gejala pertamanya adalah munculnya beberapa daun kering Atau sedikit daun pada bagian bawah yang tertulai Ini disebabkan oleh jamur yang terbawa oleh tanah Jadi tahu perbedaannya ya sobat-sobat Jika diganggu ulat atau hewan-hewan lain Itu disebut hama tanaman Tetapi jika disebabkan yang lain seperti jamur atau bakteri Disebut penyakit Yang ini hasil cacahan dari umbi keladi saya Sudah mulai umbi besar Lumayan banyak Dan saya tidak mencacah lagi karena sudah tidak ada tempat Penempatan pot tanaman yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah Lebih aman Karena bisa mengurangi resiko terserang dari penyakit jamur Jamur bisa terbawa tanah Jamur masuk melalui akar dan melewati batang Akan menghasilkan zat beracun Makanya batang-batang keladi yang diserang ratun jamur ini pun akan menjadi tertulai Solusi untuk masalah ini Biasanya saya cabut pangkal batang daunnya Saya buang jauh-jauh Dan posisi tanamannya saya pindahkan ke tempat lain Karena artinya jamur lebih mudah tumbuh pada tempat tersebut Sehingga tanaman harus kita pindahkan Cara saya menangani hama ulat ini Jika memang di salah satu daun sudah ada yang bolong Dan terlihat ada ulat Maka saya akan cek di semua daun-daunnya Siapa tahu juga terjadi pada daun yang lain Nah itu dulu ya sobat-sobat Share saya tentang hama keladi Semoga tidak terjadi pada keladi sobat-sobat di rumah Sebelum berakhir Mengingatkan kembali Jangan lupa subscribe, like, dan komen Selalu semangat dan sukses untuk semua sobat-sobatku Wassalamualaikum